Intro Mahabharata itu ada 18 buku Nah buku yang ketiga namanya Wana Parwa Mengisahkan bagaimana pendawa selama 12 tahun mengembara di hutan Hutan itu Wana maka kitab Wana Parwa Nah selama masa 12 tahun ini ada kisah atau akisah Dimana Niwata Kawaca itu nama raksasa Yang akan menyerang ya sorga ya indrab gitu ya Waduh maka wah para badara ini kalang kabut Siapa yang bisa mengalahkan Niwata Kawaca ini raksasa yang akan menyerang sorga ini Dewa dan raksasa tidak bisa mengalahkan Yang hanya akan mengalahkan nanti harus seorang manusia Wah maka sorga ini ceritanya ini rapat dan diputuskan ya Berdasarkan pengamatan atas bumi maka ada satu orang yang sepertinya punya potensi Untuk mengalahkan Niwata Kawaca yaitu Arjuna Yang saat itu sedang bertapa di hutan di atas gunung Arjuna diuji dengan digoda dua bidadari Namanya bidadari wow pasti cantik imut mulus luar biasa ya Nah bidadari ini namanya Subraba dan Tilo Tama Dan Arjuna menang dia tahan godaan Ujian yang kedua adalah falsafah hidup Rupanya ini penting untuk pemimpin itu falsafah hidup Maka dia diajak diskusi oleh Brahmana yang menyamar sebagai pak tua Berbincang-bincang soal falsafah hidup mengenai dua topik Yaitu kekayaan dan kekuasaan Arjuna lolos ya Karena banyak pejabat gak lolos gitu ya Kekuasaan supaya apa? Supaya cari uang Uang untuk mempertahankan kekuasaan Dapat kuasaan lagi cari duit lagi Wah muter lagi Wah kuasanya makin besar Uangnya makin banyak Korupsinya makin banyak Karena itu filosofinya Nah Arjuna lolos dari seperti ini Belum layak untuk mengalahkan raksasa yang mengganggu negeri atau negara Maka ujian yang ketiga adalah kemampuan Lalu Arjuna harus memanah Kijang Nah waktu itu Dewa juga turun menyamar sebagai pemburu yang namanya Kirata Memanah Kijang kena Wah tapi rupanya di cek Kijang ini mati oleh dua anak panah yang menjadi satu Wah tepat sekali Jadi ternyata Arjuna lolos ujian kemampuan Nah karena itu Arjuna diberi tugas Dan singkat cerita saja Arjuna mengalahkan raksasa yang mengganggu kahyangan Kenapa? Karena dia mampu mengalahkan raksasa pengganggu ini Nah itulah kisah Mahabharata dari kitab Wana Parwa Apa inspirasi dari kisah Mahabharata untuk segmen ini? Terus terang saya tergagum-gagum Ini Mahabharata ini ditulis ribuan tahun yang lalu Kalau candinya ini dibangun 834 Masai Tapi kisah Mahabharata Waduh itu berabad-abad sebelumnya Tapi konsepnya ternyata sama dengan manajemen modern Profesor Dr. Daniel Gullman itu bapak manajemen modern Amerika Itu meneliti orang-orang berhasil Orang-orang sukses Dan mengatakan bahwa keberhasilan itu pertama dipengaruhi justru oleh kecerdasan spiritual Kecerdasan emosi bukan otak Makanya ujian Arjuna ini soal kemampuan Memanah itu kemampuan itu bisa kayak kemampuan Kemampuan gitu ya kecerdasan otak Itu terakhir Tapi yang pertama ujian integritas Diuji godaan wanita tahan gak? Ini berbicara soal integritas Orang kalau gak punya integritas disodorin uang Sodorin cewek Ya dimakan namanya wanita atau uang Istri gak tahu di tengah hutan gitu ya Tapi bagi orang yang punya integritas Wah punya prinsip hidup Menjaga kekudusan Nah ini tidak Nah orang yang berani menjaga kekudusan ini orang goblok bagi dunia Tapi itu cerdas spiritual Bagi yang benar atau bagi Tuhan Atau bagi siapa aja sebenarnya Itu cerdas spiritual Ujian yang kedua adalah soal falsafah hidup mengenai kekayaan dan kekuasaan Orang-orang yang tidak punya moral Orang-orang yang tidak punya integritas Maka yang namanya kekuasaan itu Wah harus dipertahankan bagaimanapun caranya Dan kita melihat hari-hari ini di televisi menjadi tontonan bagi kita Bagaimana para pejabat publik Pejabat partai Pejabat negara Mengatur Seperti menutupi kebohongan dengan kebohongan Demi apa? Mempertahankan kekuasaan Karena kalau mau jujur-jujuran dibuka Ya habis gitu ya Kekuasanya habis Duitnya habis Nah ini kalau pada zaman Mahabharata ini pejabat publik seperti ini Yang tidak layak gitu ya Hari ini pun saya juga tidak layak Tapi bagaimana lagi gitu ya Kalau adik saya itu sering bilang Ketek LWOK Wah yang jahat lebih banyak ya Demokrasi yang mayoritas setuju Nah kalau yang setuju yang mayoritas ketek Kerah, jelek Yang jelek yang sepakat gitu ya Tapi saya rindu membangkitkan sebuah generasi Karena itu saya tidak jemuh-jemuh menginspirasi moral Menginspirasi prinsip hidup Menginspirasi generasi mendatang Untuk lebih berani mengutamakan integritas Yang kedua Kita punya falsafah hidup yang benar Kita butuh uang Kita butuh kekayaan Kita butuh kekuasaan Tapi mari kita gunakan itu Sesuai falsafah hidup yang benar Yaitu untuk melayani rakyat Dan yang ketiga Tentu juga tidak bisa gitu ya Jujur berkarakter Tapi tidak punya kemampuan gitu Maka kita perlu mengasah Mengembangkan profesional kita Kemampuan kita Kalau perlu sempurna seperti Arjuna Bisa memanah Bah tepat pada sasaran Wah itu luar biasa Tapi itu pun diajarkan oleh Mahabharata Sebagai ujian yang ketiga Tapi bukan yang ke sepuluh juga gitu ya Dan mati penting Kemampuan penting Tapi apa arti kemampuan Tanpa integritas Hanya akan membuat susah rakyat Saya yakin kisah ini sebenarnya sama dengan zaman ini Dibutuhkan waktu itu seseorang untuk menyelamatkan kayangan atau negara gitu ya Hari ini juga dibutuhkan seseorang untuk menyelamatkan bangsa ini Siapa mereka? Saya tantang para generasi muda Toko-toko muda Untuk bangkit seperti Arjuna Memiliki integritas Falsafa hidup yang benar Dan punya kemampuan Mari kita selamatkan negeri ini Dari para raksasa-raksasa Yang diilustrasikan seperti niwata kacana gitu ya Raksasa pengganggu kerajaan Kita kalahkan Dengan integritas Dengan prinsip hidup Dan dengan kemampuan Itulah inspirasi dari Mahabharata dari Borobudur Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton!